ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa semuanya kembali lagi di channel youtube saya ya pada kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit berbagi cerita ya review mobil saya ini ya toyota vios limo tahun 2012 gen 2 selama kurang lebih 5 bulan pemakaian kira kira seperti apa ya ya untuk yang pertama mungkin ya kalau dari segi cat ya tak ada perubahan masih seperti awal saya meminang dia seperti inilah ya ya paling ya ada barit-barit halus sedikit ya wajar lah sama mungkin di beberapa baritnya ya ini mungkin karena buka bentuknya kurang lebih hati mungkin ya gak melepas sedikit barus ya apa yang saya lihat disini nih ini agak sedikit terkelepas sehingga ya sehingga warna asli XBB nya kelihatan menurut saya disini juga ya tapi overall secara keseluruhan masih bagus lah ya itu kalau tampilan body secara keseluruhan baru barit-barit sedikit wajar lah ya saya part-part yang sudah diganti ada baru apa ya agi ya di video saya sebelumnya udah udah apa udah pernah saya bahas oke lanjut ya ini aginya aginya saya ganti pakai GS karena agi yang lama itu kan model agi basah dan seperti yang kita ketahui namanya mobil bekas taksi itu kan elektrik berjalan terus seperti kayak argometer terus mahkotanya lah itu kan memakan daya yang cukup banyak ya pamir saya lah waktu itu ceritanya mobil dua hari gak saya panasi tiba-tiba gak ada struman ya saya bongkar saya cek akinya ternyata akinya sewak yaudahlah mau gak mau ya baru saya ganti agi baru kan kalau oli mesin ya ini belum saya ganti oli mesin oli gearbox belum saya ganti ya ya kurang lebih inilah kondisi mesinnya ya engine bay ya cukup bersih ya alhamdulillahnya disitulah kalau kita itu beli mobil ekstansinya BB ya kita dapet garansi 6 bulan garansinya kurang 9 lagi habis dan unit terjamin dan kalau emang ada trouble pasti mereka mau tanggung jawab kok klaimin aja gak apa-apa gak masalah baru oh iya sebentar exteriornya dulu aja ya kemudian yang sudah saya ganti peletnya pakai pelet OM Yaris atau Vios tahun 2000 berapa ini ya 2006 lah ya 2006 2007 2008 modelnya masih yang begini kalau yang yang fast lift kan modelnya yang palangnya banyak itu kan tapi kalau saya lebih suka yang ini banyak yang depan dua baru ya kalau yang belakang GT Radial juga cuma second tidak apa-apa lah second masih layak pakai lah 75 sampai 80% bukan bukan kelihatan bukan batikan bukan bukan pula vulkanisir ya kalau dibanding pelet kaleng ya mendinginilah terus mungkin ya saya mau sedikit-sedikit lagi cerita aja misalnya ya bagi teman-teman pengguna Vios Limo yang mau ganti velet OM-nya Yaris Toffy House jangan lupa untuk mengganti bolt rodanya ini ini saya dapat di bekas ya dapat di bekas tidak tahu bekas mobil apa ini yang modelnya model tanam gitu ya pakai bolt biasa bisa cuman dia itu nanti tidak maksimal kalau velet kalau velet ini saya dapat harga 1 juta ya kondisinya seperti inilah ya ya catnya ada yang lotok dikit nanti di belok aja bisa tapi keseluruhan ya masih oke lah tidak ada peyang tapi ya di belok lagi kan jadi bagus kau bawa ke tekan cat aja lah biar disemprot lagi mobil baru saya cuci ya kemudian lanjut lagi di bagian interior kalau interiornya ya tidak banyak perubahan tabnya juga masih pakai tab bawaannya dari bluebird ya kecoknya juga masih sama belum saya ganti secara keseluruhan masih bagus cuman yang bagian bagian sopir maaf bagian sopir ada sedikit ropekan rope-rope kayak gitu dia gampang lagi ganti aja rencana saya mau pasang carpet dasar tapi belum kesampean ya terus ini sudah saya ganti yang LED biar tambah terang ya notepad lah terus untuk power ankle masih saya pertahankan ya belum ada planning saya arah upgrade ke pro windu lah yang secara secara juga masih berfungsi normal puterannya ringan masih kemudian paling ya kalau masang udah tanya di toko ya paling harganya 2 jutaan lah ya tapi nanti dulu lah gampang gampang slow 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 for sure kalau dari konsumsi BBM Vios Rimu ini jelas sangat irit ya maka dari itu kenapa dijadikan armada taksi pemirsa ya kemudian emblemnya saya kasih emblem Vios tipe E ya enggak tipe G maksa soalnya pakai tipe G pakai tipe E aja kalau kaca film yang ini 60% ini depan saya ganti yang 40% kemarin kan dikasih 60% semuanya kalau malam itu aduh enggak enak biayaan gitu lah oke mungkin cukup sekian dulu review singkat dari saya tentang penggunaan Toyota Vios Rimu kurang lebih selama 5 bulan pertama ya kurang lebihnya mohon maaf mungkin ya cukup sekian dulu nantikan di video-video saya selanjutnya oke see you